JIN BTS konfirmasi tampil pertama kali di program hiburan usai keluar dari militer JIN telah mengonfirmasi aktivitas resmi pertamanya sejak keluar dari militer Menurut media Star News, JIN akan tampil sebagai bintang tamu di acara hiburan MBC It's a good thing to rest well Rekaman untuk acara itu akan dijadwalkan di kemudian hari Pertunjukan ini yang dipimpin oleh An Jong Hwan Berkisah tentang memperbaiki rumah terbengkalai di pulau tak berpenghuni Dan mengundang pemirsa untuk datang dan beristirahat melarikan diri dari kota yang penat Acara ini akan memungkinkan JIN bertemu dengan pemirsa untuk pertama kalinya sejak keluar dari wajib militer bulan lalu Sebelumnya ia berpartisipasi dalam BTS Vesta 2024 dan bertemu dengan penggemar setelah keluar dari wajib militer Penggemar juga tidak dapat menahan kegembiraan setelah mendengar berita tersebut JIN dipilih oleh netizen sebagai artis yang sangat ingin dilihat dalam musikal Dalam jajak pendapat bertajuk vokalis yang ingin kamu lihat dalam musikal yang diadakan oleh My First Pick Dari tanggal 22 hingga 25 Juni, JIN memperoleh 14.182 suara menempati posisi pertama dengan 57% dari total suara JIN tidak hanya bersinar karena ketampanannya tetapi juga menunjukkan keterampilan musik yang luar biasa sebagai seorang artis Menulis lagu dan mengarah berbagai genre musik Anggota BTS ini juga mendapat pujian atas kemampuan vokalnya yang stabil dan menawan Membuatnya mendapatkan pujian atas suaranya yang kristal dan perak dari outlet media Ia juga diberi julukan Belting King oleh direktur musik James Osori Karena intonasinya yang tepat dan resonansinya yang kuat Dalam berita lain, JIN baru-baru ini mengisyaratkan comeback solonya juga Yang kedua, Given Record mengeluarkan permintaan maaf atas VP yang mencoreng nama Jimin Tapi hal ini menjadi bumerang Given Record baru-baru ini menjadi subjek kontroversi Karena salah satu eksekutif senior perusahaan Ray Kurzeka baru-baru ini Jimin mengumumkan perilisan album keduanya Muse yang akan dirilis pada bulan Juli ARMY tengah menantikan album baru Jimin dengan rencana untuk melakukan promosi dan streaming Mereka juga meminta label rekaman Given Record yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan Untuk mempromosikan album mendatang Jimin seperti yang dilakukan perusahaan tersebut pada para artisnya Seorang ARMY menulis DX untuk langsung menyampaikan keluhannya kepada Given Record dan Ray Kurzeka Meminta tautan pra pemesanan iTunes untuk single baru Jimin, Smeraldo Garden, Marsing Band Sekaligus mendesak perusahaan tersebut untuk merilis versi Eropa Guna mendongkrak performa single tersebut di tanggal lagu Inggris Tapi Kurzeka secara tidak terduga membalas dengan tautan Spotify ke kami Sebuah lagu oleh Grecia Abrams Us Sebuah lagu oleh Grecia Abrams yang menampilkan Taylor Swift Bahkan menambahkan judul lagu tahun ini ARMY sangat terkejut karena belasan Kurzeka tampak meramehkan dan tidak profesional Hal ini langsung menimbulkan global reaksi keras terhadap dirinya dan perusahaan Dengan ARMY menuduh Kurzeka mengejek permintaan mereka yang sah Alih-alih meminta maaf dan menanggapi tuduhan tidak profesional Ia menonaktifkan akun X dan profil link-in miliknya ARMY terus menuntut Given Record untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi Dan mengambil tindakan terhadap Kurzeka Mereka berpendapat bahwa tanggapan tidak profesional, tidak sopan, dan lain-lain Postingan itu menjadi viral dengan 2,1 juta penayangan Perusahaan tersebut meminta maaf Dengan menyatakan bahwa seorang karyawan telah melakukan kesalahan dan telah meminta maaf Tapi ARMY tidak mempercayainya Banyak yang merasa pernyataan itu dirilis agak terlambat ARMY menunjukkan bahwa Gavard Record memilih untuk membalas masalah itu Pada hari perilisan Smell the Girl and Mercy Band featuring loko milik Jimin ARMY juga menunjukkan kata-kata yang bermasalah dan merendahkan dalam pernyataan Gavard Record Mereka menyebut kesalahan dan menjelaskan bagaimana seharusnya kata-kata itu diucapkan Sementara itu penampilan Jimin di Youtube timbulkan kecurigaan Usai perilisan Smell the Girl and Mercy Band Meskipun saat ini sedang menjalani wajib militer, BTS membuat penggemar sibuk Dengan banyak hal yang dipersiapkan sebelum wajib militer Rilisan terbaru dari para anggota grup adalah Smell the Girl and Mercy Band Menjadi loko milik Jimin yang dirilis 27 Juni Di tengah kegembiraan perilisan itu, penggemar tidak kuasa menahan diri Untuk tidak memperhatikan sesuatu yang ganjil pada penampilan sang idola di Youtube Saat artikel itu ditulis, Jimin telah ditonton lebih dari 4 juta kali pada video musik tersebut dan 1,1 juta like Banyak yang menganggap ini sebagai rasio like to view yang luar biasa tinggi sekitar 1 banding 4 Dibandingkan dengan penampilan grup dan idola di seluruh YouTube hype label Misalnya, milik TWS dirilis 4 hari yang lalu punya 405 ribu like dan 14 juta view Rasio sekitar 3 dari 10 Sementara loss milik RM punya 9,8 juta view dan 1,3 juta like Rasio sekitar 6 dari 50 Beberapa penggemar telah menunjukkan bahwa hype label Youtube mengunggah 3 video hampir secara bersamaan Yang dapat mempengaruhi jumlah penayangan yang diterima MV Jimin Sementara yang lain percaya bahwa ada masalah yang lebih besar yang menunjukkan kekhawatiran bahwa Youtube telah melarang BTS secara keseluruhan Pelarangan bayangan mempengaruhi cara orang lain berinteraksi dengan sesuatu Tanpa perbedaannya jelas, tidak seperti pelarangan atau pembelakiran langsung Kalau benar, ini berarti algoritma Youtube mungkin mendokumentasikan penayangan secara berbeda Dengan beberapa penggemar curiga bahwa kurangnya iklan pada BTS telah mempengaruhi kinerja mereka Penggemar telah mengecam Youtube atas penampilan BTS di masa lalu Sementara itu, apa itu Smeraldo Garden? Kisah misterius BTS dijelaskan Smeraldo Garden Marsing Band, single prarilis untuk album solo kedua Jimin BTS yang akan datang Muse akhirnya hadir Meskipun Smeraldo Garden Marsing Band mengambil inspirasi dari album Pepper's Lonely Hearts Club Band milik The Beatles Smeraldo sangat terkait dengan kisah BTS sendiri BTS telah menciptakan banyak misteri selama bertahun-tahun, baik yang nyata maupun fiksi Salah satu yang terbesar adalah legenda bunga Smeraldo Bunga Imaginer ini diperkenalkan pada tahun 2017 tepat sebelum BTS merilis Love Yourself Her Album pertama dalam seri Love Yourself mereka Sejak saat itu bunga ini muncul sebagai motif dalam musik-video musik BTS termasuk The Truth Untold Bunga ini dikatakan mewakili kebenaran yang tidak dapat diungkapkan atau ketulusan yang tidak dapat disampaikan Bunga biru yang dipetik tanganmu, aku ingin memegangnya Lirik lagu The Truth Untold Ada juga blog Never Mysterious Smeraldo Flower Stop yang aktif secara berkala hingga tahun 2020 Blog tersebut akan memberikan petunjuk tentang comeback BTS, kisah BTS Universe yang sedang berlangsung dan kisah bunga Smeraldo Misalnya setiap kali toko dibuka kembali tanggalnya bertepatan dengan perilisan BTS Salah satu posting blog yang sangat penting berjudul kisah ke-9 mengungkapkan kisah masa lalu yang belum tercatat dalam legenda Smeraldo Pendulis blog Tes Teso mengungkapkan bahwa orang yang pertama kali menanam bunga Smeraldo membakar kastilnya di Italia dan semua bunga yang tumbuh di taman di sana Api membesar cukup besar untuk melahap kastil tetapi lelaki itu tidak lari dan tetap berada di taman bunga sampai akhir menyaksikan Smeraldo terakhir terbakar Tulis bunga Smeraldo Saat penduduk desa berusaha memadaukan api yang telah menyebar ke rumah-rumah mereka, pria itu menghilang dan tidak pernah terlihat lagi Seseorang pria yang membakar semua bunga dengan tangannya dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di wajahnya Kemana pria itu meninggalkan kota? Apakah ada tujuan? Mengapa dia membuat ekspresi yang tidak diketahui? Blog itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dijawab oleh para penggemar Selain blog, akun X dibuat tahun 2019 yang disebut Smeraldo Books Smeraldo Books, dinamai berdasarkan Smeraldo yang bahasa bunganya berarti ketulusan yang terucapkan Akan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan ketulusan buku-buku yang dihasilkannya, terima kasih Akun itu yang aktif tahun 2019 sampai 2020 membocorkan kutipan dari webtoon BTS Save Me dan The Notes Novel pendamping yang mengeksplorasi dunia fiksi BTS secara lebih mendalam Kini bunga Smeraldo kembali mekar, para penggemar kembali menyalami dunia BTS Apa teorimu tentang Smeraldo Garden Mercy Band? Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih 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 Terima kasih